selamat menikmati dan tidak lupa kepada para sohabat tabiat kita semuanya mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya umat baginda nabi Muhammad s.a.w sebelum kita melangkah lebih dalam menelusuri tempat sumur tua mari kita sama-sama khususan almarhum dan almarhumah yang sudah meninggal kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau diterima iman islamnya dan diberikan jaminan surga oleh Allah s.w.t. tanpa hisab dan yang selanjutnya kita doakan untuk seluruh masyarakat Indonesia termasuk dengan kita semuanya mudah-mudahan Allah angkat segala penyakitnya penyakit di dalam dirinya, penyakit hatinya dan seluruh penyakit yang ada di badannya mudah-mudahan Allah angkat dan diberikan kesembuhan seperti sediakala dan tidak lupa kita juga wajib mendoakan untuk kemajuan bangsa dan negara ini mudah-mudahan antara pemimpin dan rakyatnya bisa saling bersatu antara pemikirannya entah itu dengan tindakannya perbedaan pendapat itu wajar namun jangan sampai memecah belah bangsa ini oke gengs mudah-mudahan Allah mengijabah doa-doa kita ya teman-teman semuanya karena memang lebih daripada 40 orang yang mengaminkan saat dimana ketika seseorang berdoa insyaallah Allah akan menijabah doa-doa kita Bismillahirrahmanirrahim untuk yang kesekian kalinya saya menyiapkan video record yang insyaallah saya akan upload di bulan puasa nanti berhubung di bulan puasa nanti saya pengen fokus untuk beribadah bulan puasa geng seperti itu dan ini menunjukkan jam setengah tiga pagi dan aku ada sedikit ketidaknyamanan saat dimana ketika aku menginjakan kakiku di area sekitaran sini geng jadi gini teman-teman di area sekitaran bawah sana itu ada sumur tua yang dimana sumur tua itu ya konon memiliki aura dan hal gaib yang kuat di area sekitaran sana karena memang pada waktu itu ada salah satu orang sakti yang dimana dia meninggal dalam keadaan bisa dikatakan tidak wajar namun saya tidak menyebutkan namanya oke gengs jadi beliau itu orang sakti suatu ketika kesaktiannya itu punah dan sama warga disiksa dan dimasukin ke sebuah sumur katanya gengs seperti itu saya juga tidak tahu persis cuman untuk menurut ceritanya seperti itu dan dimasukin ke dalam sumur dan dilemparin batu dari bagian atas ke bawah sumur seperti itu geng sampai meninggal dan saya gak tahu kelanjutan ceritanya entah itu jenazahnya diangkat ataukah tertimbun di dalamnya aku gak paham maka dari itu semenjak kejadian itu gengs sumur tua yang ada di bawah sana itu lumayan memiliki energi yang negatif dan ada beberapa sosok yang menghuni di area sekitaran sana teman-teman mudah-mudahan Allah menjaga kita semuanya dari gangguan-gangguan kita akan turun ke bawah karena memang posisinya itu di area sekitaran sini itu menurun teman-teman jadi kita harus bisa menjaga keseimbangan saat turun di area sekitaran sini apalagi ini dalam posisi habis hujan teman-teman seperti itu aku sih ini lumayan cukup melelahkan tapi gak apa-apa saya demi memberikan asupan misteri untuk nanti di bulan puasa agar teman-teman semuanya tetap yang terutama yang subscribernya subscriber kagian gitu teman-teman agar tetap mendapatkan asupan misteri dari channel kreator youtube memang agak sedikit aneh ketika pastinya nanti penonton akan banyak yang salah paham karena memang hampir kebanyakan orang itu tidak menonton videonya secara full hanya bagian-bagian yang pengen ditontonnya itu bagian-bagian penampakan ataukah bagian-bagian yang tegangnya seperti itu maka dari itu aku meminta untuk kalian semuanya biar tidak salah paham video ini dibuat dan di-upload kapan so tonton videonya dari awal sampai selesai tanpa skip iklan untuk memberikan support atau dukungan lebih buat Kang Ian nah untuk sementara ini saya di situasi yang lumayan cukup tidak nyaman buat saya sendiri karena memang berhubung situasi jam yang aku gunakan pada saat ini itu jam setengah tiga dini hari semoga saja tidak ada sesuatu yang mungkin membuat saya itu nanti kenapa-napa di tempat ini dan aku habis melakukan eksplorasi juga di live streaming saya dari mulai jam sembilan itu saya eksplor setiap hari sampai selesai Tadi itu kebetulan saya selesainya itu jam satuan dan terus anak-anak pulang saya langsung membuat konten lagi di jam setengah tiga ini ini lihat tempatnya gak nyaman untuk di injakinnya teman-teman dicin masalahnya ya tapi gak mau gimana lagi memang sih akses jalannya itu dikatakan cukup membuat kita itu terancam geng kalau misalkan ada sesuatu yang mendorong kita sampai terjatuh atau berkenaan dengan badan kita ke distrek dengan tempat angker ini pastinya kita akan celaka geng apalagi akses yang diinjaknya itu tanahnya itu tanah licin geng habis hujan teman-teman tuh di area sekitaran sana ada benteng benteng tuh Allahuakbar ada suara kayak lemparan geng di area sekitaran sana soalnya di bawahnya sana itu ada pohon bambu teman-teman wih gila men aku mau maju takut mau mundur gak dapet video mau gimana atur sayatnya bingung tuh itu bagian daripada bentengnya gengs kita turun lewat area sekitaran sini aja teman-teman licin geng aslinya ini udah aku sudah gak enak mencium bau-bauan oh iya geng dari sini ke akses jalan ke pinggir jalan pintas itu gak terlalu jauh maksudnya jalan yang dimana menghubungkan dua desa jadi jam-jam segini itu biasanya banyak motor yang lewat yang pulang dari pabrik teman-teman yang pada bekerja di pabrik oh my god astagfirullahaladzim aku coba menggunakan senter yang inilah yang merah nah ini senter ini aku gunakan ini untuk akses jalan aku membekal dua senter kabut eh satu senter kabut satu senter yang RGB teman-teman buat teman-teman yang mau beli senter RGB bisa di Lazada teman-teman klik aja RGB senter tangan RGB tuh teman-teman apa itu ya pohon apa-apa ya putih-putih apa sih itu ya gak tau coba hampirin kesana astagfirullahaladzim ini ini bentar ini posisi sumurnya sebelah mana ya kok kayak kayak beda oh ini oh ini nih posisi sumurnya nih ini nih sumurnya nih astagfirullahaladzim nah ini posisi sumurnya aku denger suara air yang turun kayaknya dari saluran ini saluran sini astagfirullahaladzim oh my god aku sudah mulai tidak nyaman dan tenang di area sekitaran sini itu apalagi putih-putih apa ya itu ya samping benteng geng na'uzubillahimendalik apa ya pohon atau pocong bentar-bentar dia gerak-gerak gak sih dia gerak-gerak bentar aku jum ya aku jum bismillahirrahmanirrahim aku jum allahu akbar astagfirullahaladzim ayin kaget demi alek sumpah ada suara anjing kaget sumpah kaget ada suara anjing pada berisik astagfirullahaladzim 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 maju na'uzubillahimendalik maju na'uzubillahimendalik oh my god kita cek sumurnya kenapa aku sering meredupkan cahaya kenapa aku sering meredupkan cahaya karena memang kalau semisakan posisi saat eksplor itu jangan sampai cahayanya terlalu terang karena memang pergerakan makhluk kuib nanti tidak akan terlihat kalau semisakan pergerakan makhluk kuib mudah dengan cahaya yang terang ngapain kita cari ke tempat gelap mending kita carinya ke tempat-tempat yang terang juga entah itu mom entah itu rumah kosong yang lampunya nyala semua gitu seperti itu agak sedikit sulit agak sedikit sulit kata-kata kata-kata wuuhh gengs astaghfirullahaladzimah ada suara teman-teman ada suara bukan suara anjing tapi lebih ke suara ada suara kayak kayak gitu ketika aku mendekati sumur ini ini airnya ini airnya ini airnya astaghfirullahaladzim 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 aku udah napasku udah terengah-engah aku merasa kayak ada sesuatu yang tidak beres kalau menurut kang Ian sendiri memang beda banget apa yang aku rasakan malam ini teman-teman karena memang untuk saat ini kita bertepatan di dini hari teman-teman setengah tiga mungkin sekarang udah lebih teman-teman hampir jam tiga astaghfirullahaladzim aku coba dengan menggunakan sentral merah seperti ini gak tau di benteng sana aku mendengar tadi ada suara disana gengs di ujung sini di area sekitaran benteng sini nih gak tau suara apa teman-teman di area sekitaran sini wow amit amit jebang bayi semif amit astagfirullahaladzim uh ngeblur-ngeblur ya teman-teman ngeblur-ngeblur posisinya oh astagfirullahaladzim ini suara anjing gak pernah berhenti-berhenti lagi astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim mazulullahaladzim 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 astagfirullahaladzim ini sumurnya teman-teman kondisinya seperti ini astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim Allah Akbar, na'udzubillahiminalik Astagfirullahaladzim 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 Parhatikan, parhatikan Astagfirullahaladzim Na'udzubillahiminalik Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 aku mukabur Astagfirullah saudagfirullah aku menengkeluar huyI! Allahu Akbar Al-Azim Allahu Akbar aku dikejar-kejar terus Aum. Aum. keluar aja keluar 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 kita keluar dari tempat ini jeng udah nggak kondusif tuh ini naiknya jalan mana jalan sini aku takut aku kenapa-kenapa aku mending keluar dari tempat ini capek sekali gila sih ini gila sosoknya kayak gitu banget King Alhamdulillahirrahmanirrahim aku keluar terima kasih banyak yang sudah nyimak video ini saya terus segala balik sekarang juga geng selamat menikmati